Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya teman-teman Semoga dalam keadaan sehat Kembali lagi di channel Ayo Kita Belajar Hari ini kita akan mengerjakan Prediksi soal KSNK Computer 2021 nomor 19 Disini soalnya Sama dengan soal nomor sebelumnya Namun yang ditanyakan Hal yang berbeda Kalau sebelumnya yang ditanyakan adalah Jarak terdekat maka yang sekarang ditanya adalah Jarak terjauh yang bisa Dilalui oleh robot tersebut Ke titik B Ini kan ceritanya ada Kelintasan ya Jadi angkanya 527 sekian sekian itu Dalam bentuk meter Nah kita diminta untuk mencari Dari titik A ke titik B Jarak terjauhnya dan Setiap titik hanya bisa dilalui Satu kali Baik sebelum kita jumpa jangan lupa di subscribe Like, share, komen video ini Dan nyalakan loncengnya agar Semoga bisa mengikuti Video terupdate dari channel ini Baik disini teman-teman untuk menjawab soal ini Kita Karena dia bisa melewati Minimal satu kali ya Sorry maksimal satu kali Baikkan dia bisa Seperti ini Bisa kesini Jadi kita maksimalkan semua teman-teman Ya Karena ditanya adalah Jarak terjauh Berarti kita Maksimalkan semua titik Jadi jangan Empat titik doang Tapi kalau bisa Tujuh titiknya kita lewati Nah Karena tujuh titiknya kita lewati Kita pilih titik-titik Yang melewati Jarak terjauh Itu ada angka sembilan Sembilan Nah ini nih ya Paling gede Tujuh Ya Kalau ini kan Tinggal pilih Enam dan lima Ya Teman-teman Jadi ada angka Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sembilan Nah kita Kalau bisa melewati Titik Ini nih Ya Yang angka-angka besar ini Dan hindari angka-angka yang kecil Karena yang disini adalah angka maksimal Baik Disini Karena ada Ada lima dan enam Maka kita bisa milih Angka enam Tapi setelah enam ini teman-teman Lihat disini hanya pilihannya tujuh dan tujuh Tapi kalau kita kelima ada pilihan sembilan Maka Kalau saya sendiri Ya pilihannya adalah A ke C dulu Terus dari C dia ke E Karena paling gede Ya Oh iya kita ingin melewati semuanya Ya ini paling efektif menurut saya Karena dia akan melewati Bisa melewati Ke sini Nah Dia akan ke sini Jadi dia melewati sembilan dan tujuh Ya Walaupun dia tidak ke enam Karena kalau ke enam Dia harus ke sini kan Kalau tidak ke sini Tuh Nah Terus dia ke sini Sekarang karena dia tidak ada pilihan lain Single terakhir ke sini Kita coba ya Kita coba dulu angka yang ini 5 tambah sembilan Tambah sembilan Tambah sembilan Tambah tujuh Tambah tujuh Tambah tiga Sepuluh Tambah enam belas Tambah empat belas Sama dengan Empat puluh Kita coba yang lain dulu ya Kita sudah dapat Satu informasi yang pertama Yaitu empat puluh Ya dengan jalur Nah kita coba jalur yang lain Apakah Bisa lebih dari Empat puluh Atau tidak Teman-teman Nah sebenarnya Dari bawah juga bisa Kita coba ya Ini Gak dia bisa Dilewati Nah dari sinilah Dia hanya Bisa milih salah satu Teman-teman Sayangnya Oke lah Misalnya dia ke sini ya Sini Sini Nah ini kelewati Tujuh Gak apa-apa Kita coba Dari sini Kalau kesini Dia harus kesini Ya Nah biar maksimal Kita kesinikan Teman-teman Baru kesini Dan kesini Oke kita coba ya Ini Enam Tambah tujuh Tambah delapan Tambah tiga Tambah sembilan Tambah satu Oke teman-teman Enam Tambah tujuh Tambah delapan Oke ingat prinsipnya Kita melewati semua titik ya Dan menggunakan Angka yang sama Enam Tambah tujuh Tambah delapan Tambah tiga Tambah sembilan Tambah satu Kita jumlahkan Ini Sepuluh Sebelas Tiga belas Ini tuh Dua tiga Tiga puluh tiga Teman-teman ya Berarti Maksimalnya berapa Empat puluh ya Teman-teman ya Dan karena dengan Menggunakan cara yang lain Maksimal terdapat tiga tiga Jadi jawabannya adalah A Teman-teman ya Untuk mencari Jarak terjauh Dari A ke titik B Itu aja dulu Mudah-mudahan bermanfaat Kalau teman-teman punya cara yang lebih cepat Lebih tepat Atau punya pendapat lain dalam menjawab kali ini Atau punya trik lain Boleh di kolom komentar ya Kita berbagi dan diskusi Itu aja dulu Saya Firman Fatla Rama Undu Diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.